Terima kasih. Oh, gitu. Bapak sudah mengalami berapa gubernur di Jakarta, Pak? Sudah dari zaman Pak Sutyoso, Kujiboro, dan sebelumnya juga sudah lupa namanya. Pak, yang gantiin Pak Foke itu siapa namanya, Pak? Pak Jokowi. Wakilnya waktu itu siapa? Pak Ahok. Terus? Terus Pak Jokowi naik presiden, Pak Ahok gantinya. Nah, setelah Pak Ahok jadi gubernur, bagaimana, Pak? Ya, sudah banyak perubahan. Misalnya apa? Transportasi, seperti kali-kali dibagusin, dikerukin. Masih ada banjir nggak di Jakarta? Taman-taman, jadi cakep. Oh, gitu ya Pak ya? Ya, trotoar-trotoar dibangun, bagus. Paswe nambah terus yang baru-baru. Oh, apalagi itu transportasi yang baru di Jakarta? Transportasi yang baru, Kopaco, Permajan Kopaco, yang baru-baru. Bapak pernah lihat pembangunan MRT nggak, Pak? MRT juga lagi proses. Senang, Pak? Senang, nanti kalau dijadikan senang. Kenapa begitu, Pak? Ya, zaman sekarang aja ada pembangunan MRT, kenapa zaman dulu nggak dibangun-bangun. Harusnya dari dulu itu, Pak? Dari dulu, sementara jadi zaman 200 sudah dibangun MRT itu. Oh, gitu ya Pak ya? Iya. Nah, Pak, sekarang kan ini akan ada pilkada, bahkan sekarang udah mulai kampanye nih, Pak. Iya. Bapak, tahu nggak nama-nama calon gubernur Jakarta nih, Pak? Ya, nama-nama calon gubernur yang pertama nomor satu, Pak Agus. Iya, pasangannya siapa, Pak? Nomor dua, Ibu Sirvi. Nomor dua, Pak Aok, Pak Jarot. Iya. Nomor tiga, Pak Anies, Pak. Sandiaga Uno. Oh, gitu ya Pak ya? Iya. Nah, di antara mereka, yang paling akan bisa kemungkinan menang siapa nih, Pak? Nah, kalau bisa sih, saya mudah-mudahan pahang-pahang lagi, biar menang, biar selesai program-programnya. Oh, begitu. Programnya kan banyak yang belum selesai. Kalau satu program lagi kan tuntas program-programnya, jadi selesai semua. Katanya yang lain bisa tuh, Pak, ngelanjutin, Pak? Yang lain, ya nggak tahu, orang belum nyata. Oh, gitu. Nah, Rien, pada 2017, tanggal 15 Februari itu kan akan ada pencoblosan pilkada itu, Pak. Iya. Bapak, rencananya milih siapa nih, Pak? Milih Pak Aok Jarot. Kenapa, Pak? Ya, karena kalau Pak Jarot nggak menang, nanti jahatnya kirahan hoki. Jadi nanti Bapak milih siapa nih rencananya? Milih Pak Aok Jarot aja. Supaya apa, Pak? Supaya program-programnya terselesaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!